Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran kali ini kita akan baca tentang cara untuk membuat visioner dalam marketing research atau penelitian marketing atau visioner in marketing research beberapa kalian sudah belajar tentang survei, sedikit tentang kognitatif, yang paling penting adalah bagaimana kita dalam membuat sebuah penelitian yang menggunakan survei atau visioner itu membuat visioner yang baik dan benar, karena nanti ketika kalian salah dalam menuliskan membuat visioner itu berdampaknya sangat fatal, bisa terjadi bias, sehingga penelitian kalian tidak jadi tidak palit, palititasnya gagal kemudian reliability-nya juga reliability-nya juga bermasalah langsung saja kalau kita melihat sebuah visioner atau type of question itu ada beberapa tipenya open-end question that allow the person to say whatever they want biasanya open-end question ini itu semacam isi, nanti kalau kalian di google form itu nanti ada short answer ada yang long answer kalau open-end question di dalam questionnaire itu tidak ada pilihan jadi bebas responden itu menulis apa yang dia inginkan apa yang dia pikirkan makanya biasanya ini terkenal dengan isi question isi ya bukan easy kalau easy kan gampang isi isi-isi kemudian yang selanjutnya adalah close-end question itu pertanyaan yang ada pilihannya multiple choice gitu ya ada pilihannya sehingga nanti dia bisa memilih jawabannya yang kita sudah tutup tapi ada pilihannya namanya close-end categorical question kemudian kemudian misalnya saya orang dimana kamu lah lahir misalnya ada Indonesia luar Indonesia nah itu multiple choice pilihannya tapi juga nanti ada close-end scale question jadi close-end pertanyaan yang tertutup dalam bentuknya scale nah ini yang kalian temui di variable-variable itu biasanya mengidentifikasi satisfaction survey atau survei kepuasan misalnya sangat setuju sangat puas tidak puas dan sifatnya itu menggunakan datanya scale kayak yang tadi close-end categorical question itu datanya cuma nominal datanya cuma membedakan jenis kelamin gender gaji dan sejenisnya sampai sini paham ya nah kemudian kalau kita menggunakan interval scale itu commonly used in marketing research itu ada research itu ada tiga liquid scale which is kita sudah already know sudah belajar kalau yang ambil statistik sudah mengulahnya juga nanti ada salah satu kategorinya ada lifestyle inventory kemudian nanti ada semantik differential scale untuk matakuler statistik bisnis fakultas kemarin ada yang dapat data yang menggunakan semantik differential scale di 9 contoh data yang lainnya itu menggunakan liquid scale atau 8 saya lupa pokoknya hanya satu yang menggunakan semantik differential scale kemudian ada yang namanya stable scale kita baca satu per satu liquid scale adalah an interval scale common use by marketing research is the liquid scale bagaimana kita pernah mengolahnya di statistik bisnis kemudian responden atau apa yang pengisi data kita itu diminta untuk mengisi tingkat persetujuan atau tingkat ketidaksetujuan yang misalnya agree disagree scale atau puas sangat puas tidak puas itu berdasarkan ada skalanya ini adalah contohnya I enjoy taking marketing atau manjuan pemasaran saya tidak suka metaklah pemasaran strongly agree agree naturally disagree biasanya practically nya prakteknya jujurli kalau orang jaksel itu nanti kalau di google form itu langsung dirubah ke angka kenapa karena biar mengolahnya gampang kalau kalian tidak menuliskan angkanya nanti di excel wujudnya bukan angka tapi kata-kata strongly agree neutral nanti kesulitan kalian dalam mengolahnya kemudian ini sama contoh list scale itu ada levy ini produk levy jeans are good looking kemudian baju minimalism adalah mungkin tahu merek minimalism saya tahu karena saya juga suka yang seperti itu produk minimalism sangat murah atau sangat cocok bagi para kaum muslimah misalnya itu ada strongly agree disagree dan lain sebagainya kemudian ini scale-nya cuma 4 ini kan kita 5 dan netral dan netral kalau yang dibikin oleh istim scale ini kalau itu dia tidak ada netralnya strongly agree disagree strongly disagree jadi tidak ada netral beberapa juga menghapuskan netral nah kemudian salah satu jenisnya liquid scale itu yang kita bahas itu sebenarnya maksudnya kalau lifestyle inventory a special application of the liquid scale question form called the lifestyle inventory itu membuat apa namanya takes into account the values and personality set of people as reflected in their unique activities jadi intinya itu kita ingin mengukur memasukkan preferensi atau keunikan keunikan keinginan apa yang diminati oleh spenden itu itu melah menimbulkan value tersendiri i prefer to pay off purchase with my debit card jadi seseorang ini suka yang mungkin keinstanan mengukur sesuatu menggunakan kalimat itu menggunakan dia kadang ada juga questionnaire yang tidak menggunakan kata saya misalnya bedanya ya liquor scale yang lain sama lifestyle inventory itu memasukkan diri kita masuk dalam questionnaire nya contoh mobil avansai itu adalah mobil yang bagus itu yang biasa tapi kalau lifestyle inventory dia mengatakan saya lebih cenderung memilih avansai karena dia bagus nah ini memasukkan ke personality trait ketertarikan ketertarikan individu terhadap sesuatu dipasukkan disitu itu caranya maka biasanya kalau tipe liquor scale yang lifestyle inventory itu nanti kayak tadi ada i'm able atau i feel kemudian i prefer to kalau yang ini bukan tapi yang ini dia merefleksikan dirinya kemudian nanti ada semantic differential nah ini semantic differential ini yang di statistik bisnis ada satu data yang menggunakan semantic differential apa itu semantic differential scale content a series of bipolar adjective for the various properties of the object under study and respondent kalian bisa baca sendiri nanti ada gambarnya ginilah dia mencoba membandingkan lawan katanya misalnya lot of homework little homework banyak PR sedikit PR kemudian great instruction itu poor instruction kemudian poor textbook melawankannya misalnya modern dibandingkan dengan tradisional misalnya nanti kalian akan diminta tuliskan pendapat anda tentang produk katakanlah produk sekarang mobil Audi misalnya mobil Tesla nanti akan ada tulisannya disini misalnya Tesla itu tradisional ini modern misalnya ini ramah lingkungan tidak ramah lingkungan nah itu untuk membandingkan untuk mana sih arahnya letak dari sebuah produk itu arahnya kemana mahal boros misalnya kalau Honda murah kalau Ducati boros karena yang dicari itu lifestyle nya nah ini nanti kelihatannya ini contohnya sematik differential ini yang merah ini adalah ada sebuah dua restoran namanya Red Lobster yang kedua Jack Seafood Restoran ini bisa digunakan untuk membandingkan ternyata orang ketika responden memilih milihnya yang Jack Lobster ternyata dia harganya lebih mahal kemudian lokasinya ya disini ini untuk dipularkan gambar ya ini untuk mengetahui letak posisinya tapi ketika dibandingkan dengan Red Lobster terlalu mungkin lebih murah tapi tempatnya tidak tempatnya malah lebih murah kemudian tempatnya malah lebih nyaman gitu di beberapa hal not for me tapi sama-sama sama-sama bukan untukku ya tapi dibandingkan dengan yang merah itu yang Jack Seafood itu kok lebih itu tidak disukai gitu kemudian ini ada coat atmosphere atmosphere dingin sekali lagi warm atmosphere atmosphere lebih hangat yang si Jack cuman kalau di menu-nya menu-nya sangat terbatas kalau ini lebih lebih luas menu-nya kemudian kalau untuk slow service sama fast service ini lebih cepat ini agak kurang kemudian ini untuk membandingkan mudah membandingkan dua brand atau dua produk kemudian uneven space ini special place kalau orang-orang spesial itu mesti datangnya ke Red Lobster kalian kalau orang-orang bisnikah bulan madu masa yuk bulan madunya di tempat-tempat yang murah maka walaupun si ini harganya murah lebih murah tapi untuk dia spesial-spesial event lebih cocok kalau yang ini malah walaupun harganya mahal dia enggak terlalu cocok itu untuk membandingkan kemudian ada stable scale itu intinya stable scale itu ada playlist on positif positif dan negatif number jadi ada angka positif dan negatif nya kalau tadi 1,2,3,4,5,6 kalau ini ada pakai minus 2 minus 1 seperti itu nah ini adalah umumnya interval scale itu digunakan satu untuk brand image kemudian untuk frequency of use misalnya never rally professional lockdown berapa sering kamu menggunakan produk itu sering kemudian untuk menilai tingkat kepentingan important tangga atau sangat important kemudian bisa untuk store image refer to example on page bla 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 kemudian ada lifestyle ada performance misalnya performance nya buruk lumayan bagus sangat bagus luar biasa ini adalah tingkatan-tingkatan tetap nanti kalau satisfaction semua ini kalau kita mau mulai harus diujudkan dalam bentuk angka seperti itu kemudian ini adalah kuisian desain proses ketika kita mau membuat sebuah kuisoner seorang peneliti itu tidak boleh atau sebisa mungkin menghindari bias bias ini adalah bias itu kemampuan atau potensi dari kuisoner itu bisa membuat orang itu terpengaruh dengan pertanyaannya ini bagi seorang muslim yang taat dan setia dengan islam maka seharusnya itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang menekankan dari segi visionernya itu tidak netral misalnya proros bagi seorang muslim yang taat dan beribadah yang hasil sholat maka rokok adalah misalnya kayak gitu itu ada yang tidak netral akhirnya kalau itu kalau untuk kalau untuk nasihat itu tidak apa-apa tapi kalau mengukur sebuah instrumen penelitian harus yang netral makanya kita harus membreakdown dulu each objektifnya apa saja kita mengidentifikasi kontraknya atau variabelnya kemudian nanti menentukan properties kita sudah belajar properties di pertemuan sebelumnya yang akan diuji apakah propertiesnya misalnya usia subjektif atau objektif kemudian tipe of scale nya scale nya kita menggunakan linked linked k atau skala pakai semantik diferensial kemudian kata-kata ini word question yaitu kata-kata penyusunan kata-kata dalam questionnaire nya kemudian setelah kita menyusun kita harus di evaluasi lagi kalau masih tidak bagus kita balikin lagi ke penyusunan nya setelah itu setelah kita question nya sudah sudah pas sudah menguji variabelnya pas makanya kalau bimbingan sama saya itu yang pertama adalah kalian bikin questionnaire nya dulu sebelum mulai bab 1 bab 2 karena itu yang paling penting jadi questionnaire nya sudah dibentuk kalian bisa nyebar nanti setelah bab 3 kalian sudah bisa merunning data maka dia evaluasi dulu kalau salah dibalikin lagi kemudian kalau sudah jadi mungkin dibikin design introduction nya assalamualaikum perkenalkan nama saya neneng berapa saya asiswa ini berapa seperti itu kemudian nanti arrange question on questionnaire jadi menyusun urutan urutannya pertama ini dulu introduction kedua baru masukin misalnya umur dan lain sebagainya baru ke pertanyaan pentingnya nah setelah itu ada namanya ptes questionnaire yaitu kita ujikan ke teman kita dia kesulitan gak ngisinya kadang kalau saya saya suruh itu coba kamu suruh ngisi temanmu kesulitan gak dia dia bermasalah enggak karena kadang kalau kamu sendiri kamu gak menemukan kesalahannya kalau ada kesalahan dibalikkan lagi setelah itu gain approval from client mendapatkan persetujuan dari klien atau dari pemimpin yang ini sudah sesuai kemudian menyusun kode questionnaire bisa di di google form atau dimanapun atau di print kemudian finalisasi questionnaire ini bisa disebar nah ini adalah developing question itu adalah sebuah proses dimana kita menyeleksi format yang tepat membuatkan kata-kata yang tepat yang dapat dipahami tidak ambigu dan tidak ada bias makanya sebab itu marketing research ini bukan digunakan untuk meneliti hal-hal yang abstrak keyakinan kebiasaan ya itu maka perlu dicek lagi itu apakah memang tidak bias apakah dobel-dobel makna yang menggiring opini orang itu bisa dirubah getting good survey question is hard karena membuat sebuah kursi yang survei yang bagus itu adalah sulit paling sulit membuat survei makanya saya untuk mahasiswa masih levelnya mahasiswa S1 atau S2 itu kalian tidak perlu membuat survei tinggal kalian mencari contoh survei yang telah dibuat oleh ahlinya kalau bisa mencari jurnal internasional kalau yang di deskripsi bisa masih kacau selain itu nanti kalian modifikasi seperti itu yang kalian harus kan itu harus fokus kalian itu harus fokus gak usah mincelan-mincelan ngomongin panjang lebar kamu suka apa suka hitam putih gitu warna apa yang jelas gitu tapi jangan yang pertanyaan yang yang apa yang lead ya yes no question apakah kamu suka ayam ya tidak itu tidak untuk penelitian gitu seberapa suka anda terhadap ayam ada sangat setuju dari pertanyaan yes no yes no ini paling digunakan untuk screening atau memfilter apakah anda misalnya terkait dengan responden anda anda ingin respondennya berumur 17 tahun apakah anda umur 17 tahun ya atau tidak kalau tidak jangan mengisi questionnaire ini itu untuk screening questionnaire itu harus di brief pendek gak usah terlalu banyak kata-kata kayak orang mau mau debat artinya saya ingin menjadi seorang yang bisa mengontrol departemen ini sesuai gak usah artinya gak usah yang terworting gak usah yang terlalu bertire-tire tapi itu the point gunakanlah kata-kata yang sangat simple strukturnya subjek predikat objek jangan yang double barrier atau kalimat bertingkat seandainya hujan sudah turun hari ini saya akan sangat senang jika tukang pos datang bersama ibu saya karena itu saya bisa berakhir kepanjangan jadi orang jadi gak paham maksudnya sulit memahami karena sulit memahami mesti responden ngasal makanya responden itu kadang males ngisi yang satu menit aja males makanya yang jelas yang clear yang benar-benar bisa tepat sasarannya be crystal clear jadi harus merepresentasikan mengukur sesuatu yang jelas jangan X grade itu melebih-lebihkan jangan lebay seharusnya Indonesia ini sudah kacau sudah dalam ambang kepunahan manusia enggak enggak usah kayak gitu yang biasa saja enggak usah yang melebih-lebihkan asumsi apa ini dimasukkan dan lebay intinya ini adalah example of dust and don't jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan sampai dilakukan yang pertama tadi yang sudah dipas fokus brief simple infrastructure yang dicapai itu adalah lead yang load double barret dan bisa dipasih sendiri kemudian functional organization ini susunannya mungkin bisa dibalik intinya yang pertama itu initial introduction often very brief jadi perkenalan nama saya neneng saya ingin miliki blablabla kedua isinya adalah screening question screening question itu isinya yang men-screening saya jika ada seorang muslim dan memiliki bank syariah silahkan mengisi questionnaire ini itu men-screening responden kalau aspirin tidak survei peter maka tidak boleh mengisi ini kemudian menjelaskan tentang introduction about what the survey is about tujuan survei ini apa tujuan survei ini digunakan untuk blablabla blablabla seperti itu kemudian ada warm up question itu penajaran yang gampang itu biasanya taruhnya di atas baru yang agak komplek transition to next section itu lebih komplek kemudian final transition biasanya kayak demográfic question bisa taruh di akhir atau di taruh di barengan sama warm question ini perangetan yang gampang misalnya kan nama kemudian gaji male female itu kan gampang harus warm up question yang agak kompleks harus di tengah di akhir kalau susah itu akan akan males seorang yang lain yang males apalagi worthy terlalu banyak katanya itu sudah males dan ini adalah ucapan terima kasih telah mengisi kuisyoner kami nanti kami akan bagikan misalnya susah atau apa ke orang yang beruntung ini adalah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam pembuatan kuisyoner yang pertama itu menyusun kuisyoner di salah urutannya itu masalah fatal karena masalah indikator misalnya harusnya indikator ini harusnya di atas karena dia mengukur variable loyalitas tapi kalau kalian taruhnya di bawah malah itu mengukur variable misalnya variable keagamaan itu jadi kesalahan fatal angkanya jadi tidak valid ketika kuisyoner menanyakan tentang loyalitas kok naruhnya di posisi keagamaan secontoh kemudian membuat pertanyaan yang tidak mematuhi aturan do and do not get line yang saya jelaskan tadi kemudian piling to think about what short of data equation will get there jadi jatuh pada pikiran secara singkat bagaimana data itu terkumpul kemudian menulis apa namanya question dan menanyakan hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu untuk diteliti terima oke lanjut kemudian menanyakan question yang tidak gampang untuk dijawab gitu dan gagal untuk mengetes kepada human being atau manusia kalau kegagalan apa namanya kalau manusia tidak bisa jawab ya itu sudah kacau pakai bahasa apa itu nah ini oleh sebab itu retest itu sangat penting atau retesting di questionnaire sebelum kalian sebar questionnaire tolong di-share ke teman kalian supaya teman kalian bisa mengisi seperti itu itu mungkin dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh